Hai teman-teman dimanapun berada saat ini nah ini konstruksi untuk sistem instalasi hidroponik dua tingkat yang saya rancang teman-teman bisa perhatikan eh untuk rak yang atas ini tingginya dari tanah sekitar 120 cm 1 meter 20 ya jadi rak bawah 60 cm ke tanah kemudian rak yang kedua di atas kali itu 120 kemudian spasi untuk paralon di atas itu jaraknya eh 25-30 cm kita kasih jarak agak lebar eh tujuannya untuk apa celah-celah sinar matahari bisa nembus ke bawah nah ini yang kemarin sudah kita coba tanam saat kita memakai satu tingkat kemudian ini pembuatan Hai untuk tandon penampungan nutrisi kita tanam di tanah kira-kira setengah dari tinggi tandon ini kita tenggelamkan ke tanah tandon ini sekitar 100 liter nah ini yang kemarin yang sudah kita buat eh eh jadi jarak apa namanya eh tandon ini nggak boleh terlalu dalam takut banjir atau apa nanti air bisa masuk ke tandon cukup setengah dari tinggi atau lebih sedikit juga boleh ini tujuannya untuk menstabilkan pH air dan air nutrisi di dalam tandon ini tetap pada kita panasnya di 25 derajat celcius jadi tetap adem tidak terlalu panas air nutrisi ya Hai nah ini kita lihat dari luar dari luar greenhouse kita kita tutup keliling greenhouse ini dengan jaring nyamuk nyamuk ya dengan jaring nyamuk tujuannya supaya serangga tidak masuk ke dalam kita tutup keliling kemudian kita lihat tandon nah ini nutrisi air air utrisi ini air yang sudah bercampur pupuknya jadi ria-ria gelombang ini sudah menjadikan oksigen yang untuk di suplai ke paralon-paralon jadi kalau sistem seperti ini kita tidak perlu pakai reator tidak perlu lagi karena air sudah mendapatkan gelembung-gelembung udara di dalam tandon itu untuk jarak lubang kita kasih sekitar 20 cm ya yang pertama kemudian tutup paralon kita sudah menggunakan botol aqua jadi tidak lagi pakai dok pakai botol aqua nanti videonya teman-teman boleh lihat ya udah saya buat videonya cara membuat itu nah jari jarak lubang ini eh 20 cm untuk satu batang paralon bisa mendapatkan 20 lubang kemudian yang di atas ini 20 yang di bawah saya kasih 15 cm nah ini agak rapat sedikit 15 cm eh ya coba perhatikan instalasinya kemudian selang ini selang biasa yang putih itu kita pilok hitam ini pilok warna hitam untuk menghindari lumut menempel di selang kita jadi beli selang yang murah saja berapa mili ini 7 atau 10 mili ya di toko bangunan ada dijual itu murah murah harganya nanti kita pilok hitam kemudian ini juga sama sama yang dibawah ini 15 cm jarak lubangnya yang di atas ini 20 kemudian spasi untuk paralonnya yang dibawah ini kita kasih 20 eh 15 yang di atas kita kasih 25 sampai 30 ya untuk jarak antara satu paralon dengan paralon satunya jadi kalau di atas ini agak jarang eh sinar matahari akan menembus ke bawah ke rak pertama itu ini paralon pembuangan pembuangan airnya eh kita sambut dengan paralon 2 in ya 2 inci 2 in kita salurkan lagi untuk ke kita salurkan ke tandon pembuangan di ujung untuk sambungannya yang 2 in ini ke tandon itu pakai apa namanya paralon setengah in ya paralon setengah in kemudian kita untuk sambungan di bawah kita sudah menggunakan tidak menggunakan elbow kita menggunakan sambungan yang kita modif kita modifikasi eh cara pembuatannya juga saya sudah upload videonya silahkan ditonton nanti jadi itu press sekali bagus sekali sama sekali tidak bocor jadi kita bisa mengurangi biaya instalasi hidroponik kita jadi kita bisa sedikit hemat dengan sistem penyambungan seperti itu nah ini sama juga tidak tidak memakai elbow kita langsung dari bawah dengan pipa setengah in untuk disalurkan ke tandon penampungan nutrisi eh juga saya informasikan mesin yang kita pakai ini pompa amara yang biasa dijual di toko akuarium merek amara 45W nah coba teman perhatikan tidak ada bocor sedikitpun ini tidak pakai lem tidak ada mempergunakan lem langsung ngepress eh pipa setengah in kita kasih lubang kita tusuk ke situ tidak ada bocor sedikitpun bagus sekali nah ini sangat membantu untuk mengirit biaya pembuatan instalasi hidroponik ini nah ini ada tiga jalur di ground greenhouse kita ini greenhouse ini lebar lima kali tujuh ya lebar lima panjang tujuh meter kalau atap enam kali delapan nah ini baru berumur dua minggu samhong yang kita tanam umur dua minggu ini sudah dua minggu lumayan juga perkembangannya cukup bagus perkembangannya cukup baik kemudian yang di atas ini saya selisihkan satu minggu jadi kita kasih selisih yang jalur atas eh pengisian bibitnya kita agak dibelakangkan sedikit jadi biar yang dibawah tetap terkena sinar matahari karena sinar matahari ini penting sekali ini selada juga kira-kira hampir dekat hampir mendekati dua minggu ini selada atau sawi keriting ya biasa disebut teman-teman sawi keriting nah ini samhong eh cukup lumayan bagus perkembangannya perhatikan jadi karena kita pakai jaring nyamuk eh sedikitpun tidak ada ya penggerek-penggerek batang atau daun yang masuk jadi kita tidak mempergunakan pesticida sama sekali karena hidropodik ini bersih ya sayur bersih tanpa pesticida sayur sehat ini ada 600 lebih lubang tanam 15 paralon di sebelah kiri ini ada dengan jarak 20 cm diperkirakan sekitar 300 lubang tanam kemudian di sebelah kanan ini kita kasih jarak 15 cm jarak lubang jadi ada 300 lebih lubang tanam nah ini penutup ini kita vlog hitam penutup paralon ini yang dari botol aqua kita vlog hitam untuk menghindari lumut ya supaya lumut tidak menempel nah kalau ini tutupnya masih yang lama ini hehehe kebetulan sudah dibeli jadi sayang juga tidak dipakai eh tapi yang lebih murah murah itu yang dibawah tadi dengan modal botol aqua bekas eh bagaimana cara pembuatannya nanti dilihat di videonya ada sudah saya posting sudah saya posting di youtube nanti teman-teman bisa lihat hehehe nah ini paralon pembuangan 2 in bisa kita tanami juga kita kasih hehehe samhong atau selada bisa jadi tetap bermanfaat air keluaran dari lima paralon ini kita kasih paralon 2 in dan bisa kita tanam kemudian penghubungnya ke tandon ini paralon setengah inci pakai paralon setengah in masuk ke tandon penampungan teman-teman sekarang tanggal 7 hari selasa ya 7 hari selasa bulan Maret 2017 kita coba lihat lagi jam 9.45 sudah hampir satu minggu kita lihat lagi ke grand house kita sekarang saya mau ajak teman-teman lihat grand house saya yang dua tingkat dan kita lihat eee pertumbuhan tanaman ya yuk kita sama-sama kesana nah ini selada yang sudah berumur tanggal berapa kemarin masuk berdua minggu ini berdua minggu selada atau sawi keriting ya nah ini ini samhong yang sudah mulai kita panen ini samhong juga sudah sudah sampai waktu dipanen yang berhenti di ini seakan yang itu ini 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 yang kita jalan-jalan ke sebelah sana ke sebelah jalur tiga oke ini jalur tiga masih kecil ini penampungan nutrisi 100 liter oke selamat menikmati terima kasih atas perhatiannya semoga ini bermanfaat menjadi inspirasi teman-teman salam jumpa pada video yang berikutnya mudah-mudahan di video-video lain teman-teman juga bisa banyak mendapatkan inspirasi dari sana salam sukses salam hidroponik hidroponik untuk kita semua terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.